Assalamualaikum, welcome back to Brambang Galik Oke, sekarang saya akan membuat kolak pisang bakar Dan ini pisangnya ada 3 Untuk sausnya, saya menggunakan satu dulu Ini akan saya potong-potong Kemudian masukkan ke blender Selanjutnya, saya akan menambah air 340 ml ke dalam blender Untuk gula merah, ini saya pakai 43 gram Disisir-sisir dulu Supaya mudah saat nanti mencahirkannya Oke, sekarang saya akan menuang Jis pisang ini ke dalam saucepan Next, saya akan mencampurkannya dengan santan sasa Ini 65 ml Ini dimasak sambil terus diaduk Menggunakan api sedang Oke, kalau suhunya sudah mulai agak panas Masukkan gula merah Dan sambil terus diaduk Sampai mencair dan menyatur Beri secumbut garam Aduk lagi Bila dirasa kurang manis Boleh menambahkan sedikit gula pasir Aduk rata Untuk tingkat kemanisan ini Menyesuaikan dengan selera teman-teman Nah, untuk selanjutnya Pisang Beri di tas Oke Kedua pisang ini akan Saya panggang di teflon Pastikan pannya sudah cukup panas Lalu saya akan mengandang Pisang Dan ini tanpa mentega Ataupun minyak Jadi polosan aja seperti ini Pastikan semua sisinya Terpanggang dengan baik Untuk salah satu pisang ini Akan saya potong teman-teman Tuang saus kolak pisang Kemudian letakkan pisang di atas saus Wah di luar bisa nih teman-teman Oke ini sekarang terakhir Akan saya beri Garnis Gila halus Untuk pemanis aja Nggak suka banget Kolak Kolak pisang bakar sudah jadi Sesimpel itu Oke teman-teman Pencet like kalau suka dengan videonya Jangan lupa subscribe Pramagalik Biar nggak ketinggalan update video terbaru lainnya Follow akun sosment Pramagalik Linknya di deskripsi Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa bawang